Halo guys, Assalamualaikum selamat datang di NN Top 11 Channel Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips cara menggunakan taktik, strategi, dan formasi saat cuaca panas Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang berkenan, silahkan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan seputar game Top 11 dari NN Channel Strategi yang saya pakai kali ini sangat bagus untuk melawan tim yang mutunya lebih tinggi guys Di sini saya akan melawan Jusimurinu dengan selisih mutu 34% guys Simak videonya sampai selesai, nanti saya akan memberikan motoran taktik dan strateginya di akhir pertandingan Untuk menguji taktik ini, saya harus melawan tim yang mutunya lebih tinggi Dan alhamdulillah tim saya berhasil atau mampu menahan imbang tim yang mutunya lebih tinggi Dan buat yang bertanya kenapa saya mengganti formasi padahal formasi yang lama masih bagus Karena hari ini saya akan bertanding di final cup melawan tim yang mutunya jauh di atas rata-rata tim saya guys Dan saya berharap dengan uji coba kali ini, saya berhasil menjuarai turnamen cup musim ini Dengan mutu pemain di bawah 100% saya harus benar-benar memikirkan strategi yang cocok untuk final cup nanti guys Di strategi kali ini saya mencoba menutup ruang di seluruh area Agar tidak bisa dilewati oleh pemain-pemain yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang baik guys Apalagi saat cuaca ekstrim, kita harus benar-benar memikirkan bagaimana cara agar pemain kita kondisinya tidak cepat menurun guys Saat cuaca ekstrim seperti ini, kita tidak boleh menggunakan strategi makan dengan gaya tekanan tinggi Karena kondisi pemain akan cepat menurun dan pemain akan kelelahan di setengah pertandingan guys Saran saya gunakan gaya tekanan tinggi saat pertandingan sudah melewati menit ke-50 guys Alasannya kenapa? Saat kita menggunakan gaya tekanan rendah di bambak pertama, otomatis pemain kamu akan tetap bugar di bambak kedua Dan kemungkinan besar pemain musuh dalam keadaan sudah mulai kelelahan guys Kondisi mulai menurun sampai dengan 50% Apalagi jika pertandingan musuh cukup padat ya Kalian bisa menggunakan gaya tekanan tinggi di cuaca yang sepanas ini setelah bambak kedua guys Untuk merusak konsentrasi pemain lawan Usahakan menggunakan gaya tekel mudah atau normal saja Jangan gunakan tekel keras Karena tekel keras akan membuat tim kamu cepat diganjar kartu kuning atau kartu merah guys Gunakan jaga daerah tertentu untuk membuat tim kamu tetap bugar sampai akhir ditandingan Karena jaga satu-satu akan membuat tim kamu cepat kelelahan guys Apalagi cuaca ekstrim seperti ini Dan berikan mentalitas menyerang untuk pemain yang punya atribut kecepatan, kegebaran Pumpan, pumpan silang, tembakan, dan penyelesaian yang bagus guys Dan serangan balik cepat sangat bagus sekali untuk pemain yang menggunakan strategi bertahan Nah ini dia strategi yang saya pakai Saat cuaca panas guys Formasi 4-1-3-3 dengan mental tim bertahan Pokus pumpan, sayap kanan, gaya pengumpan, perpaduan Serangan balik penyala, gaya tekanan rendah, gaya tekel mudah, gaya penjagaan-jaga daerah tertentu Jebakan offset mati Dan ingat berikan mentalitas kepada pemain yang mempunyai atribut Kecepatan, kebugaran, penyelesaian, pumpan, pumpan silang, atau tembakan yang sangat bagus guys Di sini saya hanya merubah mentalitas kepada 3 pemain yaitu Pulisic, Timo Werner, dan Jeb Dan mereka mempunyai umpan, umpan silang, serta penyelesaian yang sangat bagus guys Dan pemain-pemain lain, mereka akan berusaha membantu pertahanan dan serangan secara maksimal di seluruh area Masih ini sangat bagus sekali untuk menutup ruang di semua posisi guys Nah cukup segitu saja Tips dari saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Terima kasih banyak Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih